Sejumlah warga yang bertahan di tenda yang mereka dirikan di depan Jakarta International Stadium atau JIS menunggu kepastian dari Pemprov DKI Jakarta mengenai relokasi mereka. Sebelumnya Pemprov memberi waktu hingga hari Jumat ini untuk warga pindah. Warga Kampung Bayam yang bertahan di tenda yang mereka dirikan di depan Jakarta International Stadium telah diminta mengosongkan tenda mereka. Dan hari ini merupakan batas terakhir. Meski demikian warga memilih tetap bertahan dan menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Pemerintah Kota Jakarta Utara telah menawarkan dua opsi hunian bagi warga eks Kampung Bayam yang masih bertahan di tenda pengungsian. Yakni untuk tinggal di Rusun Muara Angke, Penjaringan, atau Rusun Nagrak di Cilincing. Pihak Kelurahan Papanggo juga diinformasikan telah mengajak perwakilan survei kedua lokasi itu. Hanya saja warga memilih bertahan di tenda dengan klaim telah memegang SK hunian. Mereka ya, kalau mereka bilang itu asesnya kejauhan, ya mungkin mereka langsung menolak. Tapi kalau ada yang daripada tidur di jalanan, mereka ada yang sebagian menerimanya. Kalau ibu sendiri gimana, Bu? Kalau saya pribadi, kepengennya sih langsung ke SBA aja lah, Kampung Susun Bayam. Buat apa jauh-jauh ke Nagrak sana, nggak mau. Bu, dengar-dengar juga ada informasi bahwa warga ini belum ada yang mendapatkan kunci unit dari Rusun. Semuanya belum ada yang mendapatkan kunci, cuma dibagi SK dan nomor unit aja. Jadi sebenarnya kalau udah ada kunci, kalau udah beres, warga ini mau ya direlokasi? Bukan mau lagi, sangat bahagia. Mungkin langsung senyum-senyum ringah. Sementara itu, pemerintah kota Jakarta Utara telah menyatakan kesediaannya memfasilitasi proses perpindahan hingga pengurusan dokumen dan pemindahan sekolah anak anggota keluarga. Berdasarkan data validasi yang dilakukan, terdapat sebanyak 19 kepala keluarga yang akan dipindah ke Rusun. Dari Jakarta, Adia Anwari, Aliansyah, TV One, mengabarkan. Pemerintah akan menertibkan tenda milik warga kampung Bayam, Sunter Papanggo, yang bertahan di dekat Jakarta International Stadium. Pertibaan itu dilakukan sebagai persiapan jelang Piala Dunia U17. Warga kampung Bayam, Jakarta Utara, mendirikan tenda di depan Jakarta International Stadium atau JIS. Tenda dihuni tujuh kepala keluarga yang terdiri dari anak-anak serta orang dewasa yang berjumlah 35 orang. Warga enggan pindah dari tenda bila belum ada kejelasan nasib mereka. Tidak tinggal nunggu kunci, karena kemarin kita terbentur sama harga sewa gitu loh. Lagi-lagi harga sewa yang dibahas gitu loh. Jadi tawarkan berapa? Kemarin terakhir adalah sesuai dengan pergub 55 yang 751 ya untuk lantai 2. Kita bisa lihat sama-sama, tapi yang kami tidak setuju itu adalah tarif yang untuk umum. Sedangkan kami adalah warga yang terprogram yang ada di dalam kegub 979 gitu. Kelurahan Papanggu mengatakan warga dapat tinggal di rusun di sekitar Jakarta Utara. Kami sudah menawarkan warga untuk bisa kemudah ke rusun-rusun yang ada di tempat kami. Warga kampung Bayam tergusur dari kediaman mereka imbas dari pembebasan lahan proyek JIS. Di bulan Mei 2022, Pemprov DKI Jakarta menunjuk PT Jakpro untuk membangun kampung susun Bayam atau KSB. Warga yang tadinya tinggal di kampung Bayam dijanjikan akan menempati KSB. Namun setelah KSB diresmikan pada 12 Oktober 2022, warga belum kunjung menempati KSB. Masalahnya warga belum bisa menempati KSB karena persoalan legalitas dan juga keberatan dengan tarif sewa yang ditawarkan. Mulai November 2022, warga pun mendirikan tenda di pinggir JIS sampai mendapatkan hunian di KSB. Bahkan di bulan Agustus 2023, warga eks Kampung Bayam menggugat Pemprov DKI Jakarta dan PT Jakpro ke PT UN Jakarta. Hingga kini sejumlah warga memilih bertahan tinggal di tenda karena ingin tinggal di rusun yang berada di dekat JIS. Sementara pemerintah memberikan batas akhir hingga hari ini sebelum menertipkan tenda milik warga Kampung Bayam sebagai persiapan jelang piala dunia U17. Dari Jakarta, Tim TV One menggabarkan.